Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada siang hari ini kami akan menemukan debat tentang pengaruh sosial media di lingkungan sekolah Silahkan tim afirmasi untuk memperkeluarkan diri Perkenalkan nama saya Octavia Putri Ramadhani dari tim afirmasi Perkenalkan nama saya Silakan Natulis memperkenalkan diri. Kenalkan nama saya, Karim Manjelita, dari Natulis. Ini masing-masing tim menyampaikan pernyataan terlebih dahulu terhadap posi yang kita bahas. Silakan dari tim Afirmaski terlebih dahulu. Iya, karena jaringan sosial media memiliki banyak manfaat. Silakan dari tim oposisi. Tidak karena memiliki dampak yang buruk bagi kita. Kemudian, sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu debat ketua tim. Kami beri waktu 8 menit. Silakan. Seperti yang kita ketahui, di era yang terbaik digital ini, jarak dan waktu bukanlah sebuah halangan. Media sosial telah menjembatani perbedaan tersebut melalui media sosial. Siswa dapat membangun komunitas baca dengan muda. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa tanpa kawatir dan perbedaan jarak dan waktu. Saya kurang setuju dengan pendapat tim Afirmaski. Pada kenyataannya, siswa akan dengan mudah terali pada hal yang lain selain belajar. Contohnya saja, membutuhkan media sosial tersebut untuk berkomunikasi secara pribadi alih belajar. Selain itu, media sosial akan melengkapkan interaksi sosial para pelajar di dunia nyata. Yang menyatakan bahwa media sosial melemahkan interaksi sosial, para pelajar di dunia nyata, justru media sosial dapat membangun kepercayaan diri para pelajar yang mungkin tidak mereka miliki di dunia nyata. Pernyataan dari tim Afirmaski, memang benar para pelajar yang cenderung kurang berani dalam mengembangkan pendapat akan dapat membangun kepercayaan diri di media sosial. Akan tetapi hanya dalam lingkungan media sosial, sedangkan kita hidup di dunia nyata, lalu buat apa itu semua? Hal tersebut bebas, berargumentasi, dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung pada media sosial. Hal tersebut tentu akan menambah percayaan diri mereka. Hal tersebut menjadi bergantung pada media sosial yang pada akhirnya akan berimbas pada kejanduan terhadap media sosial. Hal ini tentu akan menganggung pola interaksi antar individu di dunia maya. Ketandaan media sosial dapat diatasi dengan penerapan aturan yang tegas dengan waktu untuk mengakses media sosial. Ketandaan terhadap media sosial dapat diatasi dengan penerapan aturan yang tegas. Selain itu media sosial juga dapat menimbulkan rasa candu. Para siswa akan merasa gelisah ketika tidak mengakses sosial, sehingga mereka merupakan tugas utama yaitu belajar. Ketandaan kepada laut turis menyampaikan sebagi kesimpulan tadi yaitu, walaupun jaringan sosial media memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki dampak yang buruk bagi kita. Ketandaan menemukan bahkan memberikan informasi kepada siapa saja yang membutuhkannya. Jaringan sosial media juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi debatnya telah kita saksikan bersama, saya selalu moderator, mohon maaf apabila dalam selalu acara debat kali ini, terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Disyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selamat suci yang diberikan pada hari ini, sehingga kita bisa mengumpul pada hari ini. Di mana debat kali ini kita akan membahas tentang generasi micin. Untuk membersihkan waktu, saya izinkan untuk masing-masing tim mengenalkan diri. Dimulai dari tim Afirmasi. Perkenalkan nama saya Duk Sabina dari tim Afirmasi. Perkenalkan nama saya Duk Sabina dari tim Afirmasi. Selanjutnya, tim Oposisi, dipersilakan. Perkenalkan nama saya Putriya Penyanyi dari tim Oposisi. Perkenalkan nama saya Duk Sabina dari tim Oposisi. Selanjutnya, Notulis, dipersilakan bernama. Perkenalkan nama saya May Muria dari Notulis. Saat ini generasi baru telah muncul dengan nama generasi micin. Yang berarti anak-anak sudah tidak perlu repot dalam melakukan sesuatu. Semua dapat dilalui dengan proses instan. Bagaimana tanggapan kalian setuju atau tidak dengan generasi micin ini? Ya, saya setuju. Karena generasi micin merupakan generasi yang baik bagi remaja. Saat ini agar remaja tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Menarik generasi micin ini juga banyak berdampak negatif bagi remaja. Selain itu, generasi micin bisa membuat remaja menjadi malasan dan tidak sopan dalam berkomunikasi antar orang. Itu adalah yang bagus berarti anak zaman sekarang mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal. Baik dalam berkomunikasi antar orang. Tidak setuju. Apa bagusnya saat ini anak-anak yang lebih memilih, yang muda tidak ada yang berkumpul lagi untuk mengerjakan kelompok bersama? Jadi semua dapat dilakukan melalui media dan ujungnya anak akan terbiasa sendiri tanpa bantuan orang lain? Ya, itu memang benar. Tetapi itu bisa membuat anak zaman sekarang lebih mandiri. Bisa melalui buat segala sesuatu dengan cepat dan mudah. Lama-kelamaan, budaya Indonesia yang terkenal atau ramah dan suka berkotong royau akan menghilang. Semua telah digantikan melalui media. Mereka akan jarang berkumpul dan sibuk membahasnya melalui gadget. Ya, generasi meeting itu bukan merupakan komunikasi, tapi membuat komunikasi lebih mudah. Seharusnya itu bisa terjadi dengan baik. Komunikasi juga dapat melalui media. Tidak harus berkomunikasi secara langsung. Namun, kita adalah makhluk sosial dan jangan sampai akhirnya anak-anak berpikir komunikasi tidak penting. Sudah jarang di luar rumah, di rumah hanya sebut dengan hajat atau hal yang lainnya. Seperti itu, terkadang orang tua tidak mengawasi. Tapi tidak semua orang seperti itu. Walaupun begitu, dukungan dari orang tua juga diperlukan. Agar menjadi generasi micin yang keren. Di mana dari bermain melalui gadget bisa menghasilkan uang. Dan berkomunikasi tanpa batas dengan semua orang dari segala penduduk. Ya, itu memang benar. Tapi tidak semua itu benar. Walaupun melalui gadget dapat menghasilkan uang. Juga bisa mempengaruhi pola pikir anak yang masuk. Dan bisa menerima seratus pesan pemikiran itu. Ya, itu semua memang sangat benar. Tetapi itu juga harus dibantu dengan adanya support dari keluarga ataupun orang tua. Karena dapat membantu memikirkan pola pikir yang baik dan benar. Selanjutnya, saya beri waktu menulis untuk memikirkan kesimpulan itu. Kesimpulan yang saya dapat ambil adalah bahwa saat ini generasi micin memang sudah tidak dapat dihubungi dari. Ada baiknya dihadapi namun tetap dengan bijak dan tidak melupakan budaya yang ada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!